Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Polly. Video ini saya ingin berbagi tentang item baru di New Loyalty Shop, Loyalty Murph Tailoring Tool, entah untuk Venia atau dadung-dadung kostum. Sebenarnya ini adalah video yang kurang yang saya memberikan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang item baru yang kebanyakan orang dari Seaserver atau Seaserver lupa saya atau PM saya tentang item baru ini. Jika Anda buka Perseop Anda dan pergi ke Loyalty Step dan scroll down, Anda akan melihat 2 item baru ini untuk Loyalty Venia Murph Tailoring Tool dan juga Loyalty Dadung-dadung Murph Tailoring Tool. Sebenarnya 2 item ini hampir sama seperti Weapon Exchange Coupon, tapi untuk Weapon Exchange Coupon, seperti yang Anda tahu sebelumnya, Anda bisa menggunakan coupon ini untuk menggabungi weapon Anda untuk kelas lain. Dan untuk tool ini Murph Tailoring Tool, ini fungsi sebenarnya untuk menggabungi kostum Anda untuk menjadi box lagi yang bisa dilihat dengan kelas lain. Karena seperti yang Anda lihat di skrin, ini adalah ranger dadung dadung divi hat dan ranger dadung dadung divi suite yang saya punya untuk ranger. Dan kostum ini tidak bisa digunakan oleh karakter lain atau kelas lain, karena item ini memiliki karakter dan juga spesifik untuk ranger kelas. Jadi dengan menggunakan tool Loyalty Dadung-dadung Murph Tailoring Tool, Anda bisa menggabungi manufaktur, ini Murph Tailoring Tool, dan juga dadung dadung divi hat dan dadung dadung divi suite di menu manufaktur. Seperti yang Anda lihat, jika saya tidak menggabungi dadung dadung divi suite ini, saya bisa menggabungi menu manufaktur. Dan dengan menggabungi dadung dadung suite ini dan Murph Tailoring Tool, Anda bisa mendapatkan kotak spesifik untuk dadung dadung divi suite yang bisa dibuka dengan karakter lain atau kelas lain. Tetapi Anda melihat, setelah Anda membuka dadung dadung Murph Costume Set, dadung dadung kostum ini akan menggabungi lagi untuk menjadi kelas spesifik, dan akan bergabung ke karakter Anda lagi. Dan ini juga menggabungi untuk Venya reading attire. Dan Anda bisa beli Murph Tailoring Tool ini menggunakan 20.000 loyalties. Sebenarnya ini adalah jumlah loyalties tinggi yang Anda perlukan untuk mendapatkan item ini. Dan Anda hanya bisa mendapatkan item ini sekali per keluarga. Jadi, dengan membeli item ini, sebenarnya ini tidak bermakna Anda dapat mendapatkan dadung dadung divi suite untuk free, atau ini Venya reading attire. Ini fungsi item ini hanya menggunakan jika Anda menggabungi Anda untuk menggabungi dadung dadung atau Venya Costume ke karakter lain, bahkan kelas lain. And special thanks to all my membership for direct support via Patreon, Karya Karsa, or YouTube membership. And also my current member, Lotz, Zekru, Dubyadud, Lichem, Spartan Guilt from NA Server, Jimmy Snake, Doki, Transester, Aghanim Scepter, RenegadesX, Licky Cleanus, Aegis2Guilt from NA Server, Carlsen, S-Gold member, and also all my silver and bronze member. Thank you so much for all your direct support. This will make Chris Pauli channel running and growing more faster. If you want to support me directly, I will very grateful. And as special thanks, I will put your name on my video, depend on your support level. And we noticed for some level, there are have some limit. So make sure you didn't get run out for this limited space. And I will put your name on every subsequent video that I release for the duration of your support. And if you want to join my membership to support me directly, you can go to any platform for Patreon, Karya Karsa, and YouTube membership. I already put link for this membership on this video description. Or you can check on top right of this video, I already put card for Patreon link. Okay guys, that's all about this loyalty Merph Tailoring tool. Hope this video can answer your big question. If you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching, see you next time!